Setelah resmi dilantik oleh Gubernur Capri P.J. Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, langsung mengunjungi Balai Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Tanjung Pinang, guna bersilaturahmi dan melaksanakan tepuk tepung tawar. Sebagai wujud menunaikan adat resam budaya Melayu Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, bahwa pejabat yang baru mengikuti tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan oleh Juramadi Esram selaku Ketua LAM Kota Tanjung Pinang dan para petinggi adat Melayu lainnya. Pada awalnya, Hasan hendak memasuki halaman Balai Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, sudah disambut pencaksilat persembahan yang dilakukan oleh para hulu balang, Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Lalu Hasan bersama istri didudukkan di pelaminan menunggu prosesi tepuk tepung tawar. Menurut Esram, sebagai tradisi yang masih dipegang hingga kini, tradisi tepuk tepung tawar bagi pejabat baru yang menjabat di Kota Tanjung Pinang, maka dilaksanakan tepuk tepung tawar, guna dapat melaksanakan tugas dengan baik di bumi bunda tanah Melayu ini. Kita berharap beliau dapatlah memimpin Kota Tanjung Pinang dan meneruskan apa-apa yang baik yang sudah dibuat oleh Kuali Kota Sebelumnya dan mau mencari terlalu terbosan baru agar dalam masa kemimpinan beliau ini, Kota Tanjung Pinang semakin maju, semakin berjaya, semakin menjulang. Waktu yang lebih kurang satu tahun lebih ini saya pikir Bila tentu akan berupaya mencurahkan tenaga dan pikiran ini untuk memimpin masyarakat dan menjalankan pemerintah dan pembangunan ini sesuai dengan aturan-aturan yang berdaku dan tentu memperhatikan aspirasi masyarakat. Sementara PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan yang telah diamanahkan mengisi jabatan wali kota yang telah berakhir akan menjalankan berbagai program kedepannya, termasuk dirinya bersama organisasi perangkat daerah akan melaksanakan tugas seperti sedia kalah. Kita ada ke ruang, kita sebagai anak melaporkan bahwa ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan Pertama terkait kota melaksanakan penjualan pemerintahan di kota Tanjung Pinang Yang kedua, kita bisa sukseskan memiliki. Karena ini penting agenda nasional, ini penting. Mulai dari Kepes, Pilek, sampai Kepes. Selain itu, apa yang menjadi program-program Tanyung Pinang sebagai ibu kota provinsi yang sedang melakukan penataan ini saya, Pak Tanyung Pinang bisa menyuruhkan dikasih tempat, agar Pak Tanyung ini bisa terkata bersih, rapi. Itu dia. Saya cuma berharap, saya sebagai anak Tanyung Pinang nih, kelahiran batu lima. Saya ingin orang yang datang ke Tanyung Pinang ini bisa datang kembali. Tidak perlu ibu kota gedung-gedung tinggi, tapi dengan bersih dan lain, Anda bisa kembali sini ke anak kotanya yang aman. Ada program yang akan dilanjutkan, Pak? Ya, program yang dilanjutkan, bolga yang sudah baik kan kita lanjutkan. Ya kan? Kurang-kurang kita evaluasi, kita perbaiki. Ya, seperti nanti kemarin instansi, itu kan kewajiban. Seperti kemarin-kemarin instansi, ketahanan pangan di kotaknya gitu. Sampaikan itu hal yang penting yang dia manahkan. Sedangkan untuk program-program strategis, dirinya mengatakan akan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya dan mengisi kekurangan yang terjadi. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.